Terlepas dari zaman Alexander Agung dan Jenghis Khan, telah banyak kekuatan asing yang mencoba menaklukkan wilayah yang kini dinamai Afghanistan Tak ada yang berhasil bertahan, itulah mengapa negara ini kemudian dikenal sebagai Graveyard of Empires atau Kuburan Para Penguasa Amerika Serikat dan sekutunya menambah panjang daftar kekuatan dunia yang gagal di Afghanistan dan akhirnya angkat kaki dari negara ini Kerajaan Inggris mencoba menundukkan negara ini pada abad ke-19 saat Britania Raya masih menjadi kekuatan terbesar dunia Namun pada tahun 1919, mereka harus meninggalkan Afghanistan dan memberikan negara itu kemerdekaan Uni Soviet pun mencoba mengunduki Afghanistan pada tahun 1979 Untuk 10 tahun bagi mereka untuk menyadari bahwa Uni Soviet akan mengenangi peperangan di negara ini 20 tahun setelah invasi yang dipimpin oleh negara Pemansam pada 2001 Berikut perang yang mengekuatkan ratusan ribu korban, kemerintahan Jubiden memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan Selama berabad-abad, Afghanistan tak ubahnya kuburan massal bagi pasukan asing yang berusaha mengendalikannya Ini bukan tentang kekuatan Afghanistan yang besar, melainkan karena keterbatasan dan permasalahan imperialisme Karena Afghanistan adalah negara yang kompleks dengan infrastruktur buruk, pembangunan terbatas, dan terburuk oleh daratan Namun satu hal yang pasti, perjuangan menginvasi Afghanistan harus dibayar mahal oleh mereka yang mencobanya Tiga kekuatan besar terakhir terbukti telah gagal melakukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.